Intro Tadi pagi sebelum berangkat saya sempat lihat di Kompas TV Membahas soal itu, skuter listrik Grab wheel Ya kan sama, kalau dulu sih jaman saya masih kecil Namanya otopad, tapi sekarang otopad listrik Kalau otopad itu pakai kaki Pak Pakai kaki, ini pakai baterai Pakai baterai Waktu di awal-awal dekat rumah saya itu Ada yang menyewakan otopad listrik Sama skuter listrik Ada helmnya Belakangan Kok saya lihat sudah nggak lihat ada helmnya Dianggap ini nggak penting gitu ya Nggak tahu setelah mendengar berita ada korban nyawa Masih menganggap nggak penting Apa mau tunggu sampai dirinya ngalamin sendiri Ya sebenarnya penting Pak Cuma banyak helm yang tidak balik Itu saya agak nyindirnya disitu Karena kan saya sudah cerita di Singapur pun ini menjadi masalah Karena otopad listrik itu Jalannya di trotoar Walaupun trotoar di Singapur sangat lebar dan ramah pejalan kaki kan Tapi nggak benar juga Masalahnya otopad listrik cukup kenceng Itu kalau ditabrak sama otopad listrik Ya paling nggak sih Periksa dulu sih ke rumah sakit gitu kan Adakah cedera tulang atau apa Atau hanya sekedar lecet kita nggak tahu Itu yang membahayakan Dan karena bertenaga listrik kan nyaris nggak ada suaranya Ya jadi nggak kering-kering kalau ada di belakang Saya naik sepeda Bell gitu ya Tujuannya kan memberitahukan bahwa keberadaan saya Eh saya lagi naik sepeda Sepeda kan lebih nggak ada suaranya Gitu kan Saya naik sepeda Ada di belakang Anda Saya bell Ting-ting Jadi orang nggak tahu Oh di belakang ada sepeda Kan sama Ya kan Tapi kan kayaknya sih Saya nggak melihat ada Apa ya Budaya seperti itu Pada saat naik gitu Naik ini Otopad listrik Sementara Sepeda berapa sih kecepatannya Ini seberapa kecepatannya Gitu ya Karena Barangnya juga seperti otopad Seperti mainan anak-anak Sorry to say Anak singkong pun Dengan uang 5 ribu Minta uang jajan sama maknya Dengan 5 ribu kan bisa sewa Terus keluyuran nggak kerun-keruan Ya kan Ngebut Kalau masih keluar masuk Gang lingkungannya sendiri Mungkin dia sudah hafal Dimana Perpotongan perapatan Pertigaan dari gang Tapi ini kan nggak Kalau nggak hafal Bukan Dia kan sudah sampai keluar ke jalan Ada motor Ya kan Ada mobil Gitu Dan Saya sangat khawatir Masalah cedera Ya lagi-lagi Helmnya udah nggak ada Saya udah nggak ngeliat Saya Kalau sehari-hari Ketemu ini Ketemu 10 Sekarang 10-10 nya udah Nggak ada helmnya Udah nggak pakai helm Kalau dulu kan nggak Saya ngeliat gitu Masih manggut-manggut saya Oh Disiplin juga ya Ya Pak itu Ada helmnya Sekarang kan Nggak Terus Yang berbentuk skuter juga sama Ya kan Nggak tahu Yang skuter lebih kencang Kayaknya Skuter Iya lebih kencang Ini kalau Sepertinya lebih kencang Sekitar 15-20 km per jam Maksimal Ya Dan Masalahnya yang skuter itu Bisa boncengan Kan lebih bahaya lagi Dua orang Yang bisa celaka Kalau itu kan Saya belum pernah lihat Yang berdiri berdua sih Si otopet listrik Kita mengajak Sahabat yang mendengarkan Acara klinik otomotif Sonora ini Untuk bergabung Dengan cami di studio Mengembukakan pendapatnya Inilah Alat transportasi baru Yang kita lihat Walaupun Pendapat saya Hanya di Apa ya Sebetulnya ya Hanya pantasnya Di sekitar lingkungan aja Kalau ada Kayak komplek rumahan Cuman di dalam komplek Tapi tidak Keluar ke jalan umum Menurut saya Jadi Sebetulnya Saya melihatnya Saya consider As a toy Sebagai mainan Anak-anak saja Tetapi ternyata kan tidak Dengan kecepatannya Dengan kemampuannya Ternyata turun ke jalan Gitu ya Ya sama Berarti Susah juga Kita mau berbahas Apakah sama Dengan sepeda Yang kita hadiahkan Ke anak yang Naik kelas Misalnya Sementara Kalau naik sepeda Mau ngebut Dia perlu Keluar keringat Kalau ini kan Enggak Pencet aja tombolnya Penceng dia Silahkan bergabung Dengan kami Di studio Mengemukakan pendapatnya Terutama yang saya Concern adalah Masalah Keselamatan Jangan sampai Yang naik skuter Ini jadi korban Tapi juga Jangan sampai Kendaraan lain Yang sebetulnya Di jalan Lebih berhak Sorry saya harus Katakan Lebih berhak Karena apa Motor dan mobil Bayar pajak jalan loh Yang namanya STNK itu kan Pajak jalan Ini kan enggak Belum ada pajaknya Ini yang Di Singapura Pun sedang Bingung juga Mau diapain Saya sudah cerita Di sana Lebih banyak Dipakai Ada yang pakai Ke kantor Tapi Banyak yang dipakai Untuk Seperti di sini Go food Go food Gosen lah Antar dokumen Dulu antar dokumen Pakai sepeda Ngos-ngosan Sekarang Enggak usah ngos-ngosan Kenceng pula Terus Konon katanya Sekali charge Bisa untuk 2 jam Ya kan Kalau kecepatannya Bisa maksimum 20 Saya anggap lari 10-15 2 jam 30 kilo Jangkauannya Or Katakanlah 15 kilo PP Ya kan Dari jaraknya aja Bagaimana Yang saya heran Sebetulnya barang itu Harganya berapa sih Kok setengah jam Hanya di charge 5.000 rupiah Ya kan Kok kesannya seperti Eh ternyata barangnya Mungkin enggak mahal kali ya Karena kan secara bisnis kan Kita bisa berhitung gitu ya Ya dianggap mau Itu bisa Apa Awet berapa lama Dan sebagainya Ini mungkin Sahabat yang punya Pengetahuan tentang Atau mungkin Memiliki sendiri Mungkin bisa berbagi dengan Kami di studio Ya itulah Yang tidak diduga-duga Tapi sebetulnya Waktu saya melihat di Singapura Saya sudah Sudah Orang Jawa bilang Batin The feeling Ini kayaknya Enggak lama lagi Muncur di Jakarta Eh bener Bener aja Jakarta tuh Luar biasa Apa Atau di negara kita Luar biasa Hal-hal yang baru itu Cepat sekali Masuk ke negara kita Selamat menikmati